Halo semuanya, selamat datang kembali di Aroro TV dan terima kasih sudah mengklik video ini. Lightning Bending merupakan teknik pengendalian khusus atau subskills dari pengendalian api. Lightning Bending pada umumnya terbagi menjadi dua yakni Lightning Generation dan Lightning Redirection. So, di video ini kami akan membahas tentang Lightning Bending, membahas dua turunan skillnya tadi, sejarah kemunculannya, dan mencoba menjawab kenapa subskills ini di era Avatar Aang terasa sangat eksklusif karena hanya dimiliki oleh keluarga kerajaan negara api saja. Silahkan klik like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya terlebih dahulu karena kita akan memulai pembahasan subskills pengendalian api, Lightning Bending. Subskill yang pertama adalah Lightning Generation, merupakan pengendalian tingkat lanjut dalam pengendalian api yang memungkinkan penggunanya untuk menghasilkan petir atau listrik dengan memisahkan energi positif dan negatif di dalam tubuh, sebelum mengalirkannya ke lengan dan akhirnya keluar melalui ujung jadi. Di novel Rise of Kyoshi, dikatakan selama berabad-abad, kemampuan menghasilkan petir sangatlah langka, hingga hanya sedikit yang tahu bahwa kemampuan ini adalah sesuatu yang nyata. Kebanyakan orang percaya bahwa Lightning Bending hanyalah mitos belaka atau sesuatu yang hilang dari sejarah, meskipun ada beberapa yang mengatakan bahwa para sepuh atau orang tua di negara api pernah menyaksikannya secara langsung. Dan tepatnya, di awal mula kelahiran Avatar Kyoshi, pengguna terakhir dari teknik ini adalah Su Ping An, seorang kriminal sekaligus pemimpin kelompok Daofei Yellow Necks yang telah menggunakan kemampuan langkanya ini untuk membentuk sebuah pasukan yang besar dan mengacaukan kerajaan bumi. Setelah dikalahkan oleh Jian Zhu, dia dipenjara untuk dipelajari oleh sekutu Jian Zhu di negara api agar bisa mengetahui bagaimana dia bisa memiliki kemampuan Lightning Bending. Pengikut Su yang tersisa membebaskannya, namun dia mendapat tantangan untuk berduel dari Avatar Kyoshi. Su memberikan kejutan dengan menyerang Avatar Kyoshi dengan petir, untungnya sang Avatar dapat bertahan karena baju jirah yang ia kenakan dapat menahan petir tersebut. Namun terlepas dari kemampuannya yang unik, Su berhasil dikalahkan dan dibunuh oleh Kyoshi begitu dia memasuki Avatar State. Selama beberapa abad berikutnya, negara api mempelajari kembali teknik Lightning Bending. Teknik ini masih sangat langka, hanya dimiliki oleh anggota keluarga kerajaan negara api dan perwira tinggi militer. Ada teori yang mengatakan, ini ada sangkut pautnya dengan Su Ping An yang dipelajari oleh sekutunya Jian Zhu. Mereka mungkin saja berhasil mengintrogasi dan mendapatkan cara bagaimana Su Ping An memiliki teknik tersebut. Dan selama beberapa waktu, teknik ini hanya bisa diakses oleh anggota keluarga kerajaan negara api. Dan inilah mengapa di seris Avatar The Last Airbender, hanya anggota keluarga kerajaan negara api yang bisa memiliki teknik ini, seperti Azula, Airoh, dan Raja Api Ozai. Sedikit disclaimer dulu ya, bukan berarti di akhir perang 100 tahun hanya 3 karakter ini saja yang bisa menghasilkan petir. Mungkin saja panglima negara api lainnya atau bahkan Raja Api sebelum Ozai, seperti Azulon dan Sozin bisa melakukan Lightning Generation. Berpindah ke akhir era Avatar Aang dan awal mula era Avatar Korra, kemampuan untuk menciptakan petir menjadi lebih luas, namun masih dianggap skill yang tergolong langka. Dengan bertambahnya user Lightning Bending, teknik ini menjadi skill yang digunakan sebagai pembangkit listrik di Republic City. Lumayan banyak fans yang kecewa ketika mengetahui sub-skill 1 ini terasa sangat lumrah di era Avatar Korra, ya bayangin saja di era Avatar Aang skill ini terlihat sangat overpower dan mematikan, di era Korra malah dijadikan sebagai pembangkit listrik. Lalu muncul pertanyaan, kok di era Korra user Lightning Generation banyak banget min? Oke, untuk menjawab itu kita harus kembali ke era Avatar Aang. Dengan berakhirnya perang 100 tahun dan naiknya Zuko sebagai Raja Api, tentunya beberapa regulasi dan peraturan di negara api berpindah tangan ke Raja yang baru. Nah, berdasarkan sejarahnya tadi, teknik ini dirahasiakan dan hanya boleh dipelajari oleh kalangan tertentu saja. Kemungkinan besar Zuko yang notabenenya sebagai Raja Api baru memutuskan untuk menyebarkan teknik ini kepada dunia, yang tentunya bersama Airoh. Meskipun teknik ini sangat mematikan, mungkin saja Zuko dan Aang menemukan sisi positif dari teknik langkah ini, yakni berguna sebagai pembangkit listrik di kota Krenvish yang kelakakan mereka bangun sebagai Republic City. Maka dari itu, banyak sekali ditemukan user Lightning Generation di era Avatar Korra, yang bekerja sebagai dalam tanda kutip pegawai PLN untuk Republic City. Sayangnya terdapat sisi negatif dari meluasnya penggunaan teknik ini. Misalnya saja disalahgunakan oleh sindikat kriminal Republic City, seperti Lightning Boltzolt yang sangat menguasai Lightning Generation dan Lightning Redirection. Berdasarkan perkataan Airoh, untuk menciptakan petir biasanya melibatkan gerakan melingkar menggunakan lengan. Secara pikiran, hal ini melibatkan ketiadaan emosi dan ketenangan. Dan secara fisik, diperlukan pemisahan energi Yin dan Yang, dimaknai sebagai energi positif dan negatif. Ketika Yin dan Yang berhasil bersatu, petir mampu tercipta dan penggunanya tinggal menuntun arah pergerakan petir tersebut. Jika pengguna mencoba menciptakan petir tanpa didasari kontrol emosi yang baik, justru akan menghasilkan ledakan api yang sangat besar. Karena rumitnya teknik ini, biasanya pengguna membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melancarkan serangan petir dibandingkan dengan serangan api biasa. Namun, ini tidak berlaku kepada Ozai, yang notabenenya adalah bender yang hebat dan mampu menghasilkan petir lebih cepat dibandingkan pengguna yang lain. Ada juga kasus yang memungkinkan pengguna untuk menghasilkan petir dengan gerakan sederhana, seperti yang ditujukan oleh Mako yang berhasil menyerang Amon, meskipun berada di bawah kendali pengendalian darah. Shuping An yang penguasaan tekniknya begitu hebat sampai-sampai ia mampu menembakkan petir hanya dengan sekali nafas. Ia juga mampu menembakkan banyak petir sejarah beruntun, bagaikan melakukan pengendalian api biasa. Jika tidak dihadang atau dibelokkan ke arah lain, serangan petir akan berakibat fatal. Meskipun begitu, daya hancur dari teknik ini bervariasi dan bergantung pada kekuatan petir itu sendiri. Misalnya saja, Amon yang terkena serangan Mako dapat bertahan dan selamat. Zuko dan Aang selamat dari serangan petir Azula karena kemampuan penyembuhan Katara. Aang dapat dihidupkan kembali menggunakan air roh setelah terluka parah, sementara Zuko berhasil disembuhkan setelah menerima petir yang ditembakkan Azula ke arah Katara. Dan meskipun serangan ini tidak sampai menyebabkan kematian, korban tentunya akan mendapatkan luka yang cukup serius. Aang memerlukan waktu sebulan lebih untuk siuman setelah terkena serangan Azula, dan bahkan menjelang pertarungan terakhirnya dengan Ozai, Aang masih belum sembuh total dari luka tersebut. Selain itu, teknik ini rupanya masih bisa melukai penggunanya itu sendiri. Misalnya ketika Mako berusaha menghancurkan robot Kuvira, penggunaan untuk waktu yang lama dan berlebihan membuat lengannya terbakar. Dan alhasil, Mako memerlukan waktu berbulan-bulan untuk bisa pulih. Lightning Generation tidak dapat digunakan untuk bertahan dari serangan petir. Diperlukan pengetahuan tentang teknik berbeda yaitu subskill yang kedua, Lightning Redirection. Ini adalah turunan dari Lightning Bending yang memungkinkan seorang pengendali api untuk menyerap listrik ke dalam tubuh mereka sebagai energi dan mengarahkannya ke arah yang diinginkan. Bisa dibilang ini adalah teknik khusus untuk meng-counter teknik Lightning Generation. Teknik ini diciptakan oleh Aero setelah ia mempelajari para master pengendali air, yaitu menyalurkan energi lawan dan bukan menerimanya secara langsung. Lightning Redirection dapat digunakan untuk menghalau petir alami, petir yang dihasilkan oleh seorang bender, maupun listrik yang dialirkan melalui logam. Teknik ini pertama kali didemonstrasikan oleh Aero saat terjadi badai, yakni ketika ia menggunakannya untuk melindungi kapal Zuko dan awaknya dari sambaran petir. Selanjutnya, ketika Azula berusaha menangkap Zuko dan Aero karena dianggap sebagai pengkhianat negara api, Aero menggunakan teknik ini untuk mengalihkan serangan Azula dan menyelamatkan Zuko. Setelah pertarungan melawan Azula, Aero bersedia mengajarkan teknik ini kepada Zuko, karena keponakannya itu tidak mampu mempelajari sub-skill Lightning Generation atau teknik membuat petir. Kemudian di komik Smoke and Shadow, Azula juga berhasil menguasai teknik ini saat melawan Zuko. Ketika Zuko berhasil mengembalikan petir Azula, secara mengejutkan Azula menguasai teknik ini dan mengarahkan kembali petir tersebut ke arah Zuko. Bagi yang mau tahu cerita lengkapnya, silakan tonton komik Smoke and Shadow yang terbagi menjadi dua part atau akses saja playlist komik Avatar The Last Airbender yang membuat cerita lanjutan tim Avatar Aang setelah perang 100 tahun. Di era Avatar Korra, Mako mendemonstrasikan teknik ini dalam peristiwa serangan Equalist ke Republic City, tepatnya ketika sebuah tank mecha meluncurkan kabel listrik ke arahnya. Ini membuktikan jika teknik ini sangat berguna untuk menghalau segala jenis petir atau listrik. Entah itu petir alami ataupun buatan. Sama seperti kasus Lightning Generation, teknik Lightning Redirection sepertinya juga disebarkan kepada dunia oleh Zuko dan tentunya Aeroh sebagai penemu teknik ini. Berdasarkan penjelasan Aeroh, Lightning Redirection melibatkan aliran energi dalam tubuh seseorang dan membalikan energi lawan untuk melawannya. Sebuah konsep yang biasa ditemukan dalam pengendalian air. Penggunaan teknik ini harus membuat jalur dari ujung jari mereka naik ke lengan, turun ke perut, naik dan keluar dari lengan yang lain. Perut disebut sebagai Lautan Chi karena merupakan sumber energi dalam tubuh. Petir harus melewati perut karena jika melewati jantung efeknya bisa fatal. Menurut Zuko, proses mengalihkan petir adalah perasaan yang mendebarkan sekaligus menakutkan. Ketika menggunakan teknik ini, pengguna akan merasakan dan menerima energi yang begitu besar tapi mereka juga tahu jika melakukan satu gerakan yang salah maka mereka akan mati. Misalnya saja, Eng tampak kesakitan saat menerima petir Ozai dan sempat tersungkur setelah menghalau petir itu ke angkasa. Ketika Azula menembakkan petir ke arah Katara, Zuko menghadangnya untuk melindungi Katara. Meskipun Zuko berhasil mengalihkan sebagian besar petir tersebut, beberapa masih terperangkap di dalam tubuhnya. Teknik ini jika dilakukan dengan kuda-kuda yang tidak tepat bisa berakibat fatal. Hingga video ini dibuat, inilah beberapa pengguna dari Lightning Bending. Setelah melihat list tadi, mungkin kalian bertanya, apakah Zuko hanya bisa Lightning Redirection saja? Ya, selama seris animasi, komik lanjutannya, serta di era Avatar Korra, kita belum pernah diperlihatkan Zuko mendemonstrasikan teknik Lightning Generation. Namun, bukan berarti Zuko tidak bisa menguasai teknik ini. Siapa tahu di movie Avatar The Last Airbender versi dewasa nanti, kita akan diperlihatkan kejutan dan salah satunya Zuko berhasil menguasai Lightning Generation. Jadi, belum menutup kemungkinan Zuko mampu menguasai kedua skill turunan dari Lightning Bending. Kalau menurut kalian, gimana guys? So, itu dia tadi sub-skills dari pengendalian api yakni Lightning Bending. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi kalian. Thank you yang sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya, dan adios!